Pemirsa Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang terus menunjukkan diri sebagai kampus milenial berkebudayaan. Kampus terbaik di Lumajang ini menggelar konser unik Wiga Ring Ossing yang memadukan dua budaya, Suko Ossing dan Pandalungan di Pantai Bum Marina, Banyuwangi. Seperti inilah kemeriahan konser musik bertajuk Wiga Ring Ossing yang digelar Kampus Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang di Pantai Bum Marina, Banyuwangi, Sabtu Malam. Konser yang dimulai pukul 6 malam ini memadukan dua budaya yakni Suku Ossing dari Banyuwangi dan Pandalungan dari Lumajang. Perpaduan dua budaya dalam sebuah konser ini membuktikan bahwa sebagai kampus milenial, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang peduli terhadap kebudayaan Indonesia. Konser yang berlangsung meriah melibatkan musisi terbaik ITB Wiga Lumajang dan generasi muda di Banyuwangi. Rektor ITB Wiga Lumajang, Dr. Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SEMM mengatakan kegiatan ini merupakan cara ITB Wiga Lumajang dalam melestarikan budaya Indonesia. Kegiatan Wiga Ring Ossing ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan Institut Teknologi Bisnis Widya Gama Lumajang sebagai kampus milenial berkebudayaan. Kampus yang menjaga dan melestarikan kebudayaan santara. Kami dengan Banyuwangi bersinergi untuk melestarikan budaya dan ini adalah merupakan seluruh rangkaian dari kegiatan kami selama ini di Banyuwangi. Jadi sejak tahun 2017, saya sudah kenal dengan mak temu ini, Sang Maestro Gandrung. Nah kami juga melaksanakan banyak kegiatan, tidak hanya saat ini, jadi hampir setiap tahun sejak 2017. Dan saya selalu mengundang mak temu dan mak temu, Alhamdulillah selalu bisa hadir dalam kegiatan yang kami selenggarakan. Harapannya mudah-mudahan kami, ITB Widya Gama, semakin dikenal oleh masyarakat tentunya dan kami semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat, baik masyarakat yang ada di Lumajang maupun yang ada di Banyuwangi. Selain konser musik, kegiatan juga dikelar kesenian lainnya. Di antaranya Tari Gandrung Banyuwangi, Tari Batik Lumajang, dan musik serbung khas Kabupaten Lumajang. Selain itu, maestro penyanyi gandrung mak temu juga turut tampil menghibur pengunjung. Konser yang menyatukan dua budaya ini mendapat apresiasi dari Aekanu, budayawan Banyuwangi, karena tidak banyak generasi budaya yang tertarik pada pelestarian budaya. Salah satu pertunjukan yang membuatnya takjub adalah kisah barong dan saripah yang ditampilkan dengan sangat apik. Abdul Ajis, JTV